Intro Janganlah engkau menegarkan hati ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu Tetapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya Cukup untuk keperluannya seberapa ia perlukan Itulah perintah Tuhan dalam ulangan fasal 15 ayat 7 dan 8 Sahabat GKI ini berarti ini perintah kepada kita bahwa bila ada sesama kita terutama saudara kita yang miskin Yang membutuhkan pertolongan kita, kita jangan mengeraskan hati Jangan menutup mata, menutup telinga Sebaliknya kita harus membuka diri untuk memahami apa yang mereka alami Apa yang mereka atau dirasakan oleh sesama kita yang kekurangan, yang miskin, yang kesusahan tersebut Kita harus belajar untuk menempatkan diri dalam posisinya, dalam posisi mereka Karena hanya dengan begitulah kita dapat mengerti apa yang mereka butuhkan Maka ketika kita telah mengerti apa yang mereka butuhkan Kita terpanggil akan tergerak untuk menolong mereka Seoptimal mungkin, sebisa yang dapat kita tolong Kita harus menyadari bahwa tidak ada orang di dunia ini yang ingin menjadi peminta-minta Sejujurnya tidak ada orang yang ingin menjadi peminta-minta Semua orang tentu lebih senang berada dalam posisi dapat memberi daripada Menengadah tangan untuk meminta Sekali lagi Sebagian besar orang atau bahkan semua orang lebih senang berada pada posisi dapat memberi Mengulurkan tangan untuk memberi daripada menengadahkan tangan untuk meminta atau meminta-minta Orang yang sungguh-sungguh miskin yang sungguh-sungguh miskin biasanya Hanya datang menengadahkan tangan untuk meminta pertolongan ketika ia Ketika mereka sudah tidak punya pilihan lain lagi Atau ketika ia sedang mempertaruhkan hidup mati anggota keluarganya Hanya pada saat-saat seperti itulah mereka datang menengadah tangan meminta pertolongan Dari pengalaman-pengalaman yang bergaul membantu setara-setara kita yang miskin ini Saya menemukan dengan sungguh-sungguh bahwa Orang-orang yang dikategorikan miskin itu sungguh-sungguh memiliki harga diri Karena itu jauhkanlah dari kita prasangka bahwa Orang-orang miskin yang ditolong itu akan keenakan Atau akan menjadi manja ketika mereka ditolong Mungkin ada satu dua orang jahat Orang yang tidak baik yang memanfaatkan itu Yang lalu enak-enakan Tetapi sebagian besar yang sungguh-sungguh miskin itu Tidak akan merasa enak-enakan dan menjadi manja Kita harus menjauhkan dari diri kita prasangka bahwa Mereka senang memanfaatkan kemurahan hati kita Karena pada dasarnya sahabat GKI Adalah lebih enak memberi daripada meminta Adalah kata firman Allah Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima Kalau tak percaya Cobalah bertukar tempat Bertukar posisi dengan mereka Jadilah peminta-minta Saya percaya setelah mencobanya Anda akan mengamini firman Allah ini Atau yang telah saya katakan tadi Bahwa sesungguhnya tidak ada orang yang ingin menjadi peminta-minta Maka jangan menegarkan hati Untuk menolong sesama kita Saudara kita yang miskin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!